5 menit 10 menit lah Dia ngabarin Terus Udah closing Gak ada sesi tanah jawab Gak ada Ngobrol apa-apa Babi-bobo-ibu Udah langsung Close Roomnya Dan kita semuanya pada shock Yang bersangkutan ini Duitnya cukup ada Maksudnya Kemarin itu Baru dapet funding Seri B Gue dapet info-info Bahwa Duitnya masih ada Wah Kalau di deskripsi itu Gimana Kena mental gue Di dokter bahwa Mendingan Kamu ambil aja Kalau kamu nantinya Bisa dibilang Bawel lah Sebenernya macam Minta yang aneh-aneh Kamu bakal Dapet Yang lebih parah Daripada itu Selamat datang di Merch Room Kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini Gue kedatangan Ini Korban-korban Tanggal 8 Februari ya Korban layoff Katanya ratusan Orang dari company Yang kita sebut saja Nama company-nya Mukidin Mukidin Ada Agung Andriko Di sini Salah satu korban Dari layoff Mukidin Apa kabar bro Sehat om Sehat Lu masih shock Masih shock Masih trauma Kalau ngomongin layoff Pasti loh Jadi kata layoff Langsung bikin lu Trigger Wah Kalau di deskripsi Gimana Kena mental Kena mental Serius Lu tidur Sejam sekali Bangun gitu Kalau sekarang malam Enggak segitunya sih Sebenernya Kayak lu lagi mimpi Lagi buka laptop Tiba-tiba layoff Gitu Enggak 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 Gimana sih Ceritanya Ceritanya tuh Katanya Beneran Katanya ada Apa Tonehole meeting Oh iya Katanya Terus Terus Toto pengumumannya Adalah Layoff Bukan Q1 Ini Itu sih Jawabannya sih Pasti valid sih Kalau itu sih Yang tanggal 8 Itu Boleh gak ceritain Itu Kalau dari lu sendiri Itu gimana sih Ceritanya awalnya Kan tanggal Berarti kan tanggal 7 Lu Fine-fine aja tuh Sehari sebelumnya Lu gak merasa ada apa Itu tanggal 7 Eh tanggal 8 tuh Hari apa ya Rabu Berarti Selasa Tanggal 7 Lu masih kerja Biasa tuh Lu juga Ya Gak ada Ini lah ya Fira Biasa kan Ada firasat gak Gitu kan Perasaannya gimana Gitu Gak kayak gitu Orang itu Bokap nyokap Gak ada Aman ya Aman Pikiran tuh masih aman aja Kayak Lu besok kerja Jam 9 mulai kerja Jam 5 udahan Gitu WFO atau WFA sih Gue WFA Oh lu di rumah Oke Berarti jam 9 tank Lu buka laptop nih Iya Udah mulai tuh Startup tuh Gue buka laptop lah Jam 8 sebenernya Gue udah mulai kerja Oh jam 8 udah mulai kerja Buka kalender doang Tapi Oh buka kalender Hari ini meeting apa Segala macam Gue mesti ngapain aja Tapi pokoknya lu Hari itu lu expect Pokoknya hari ini ya Gue mau ngerjain kerjaan gue lah ya Betul Terus jam 8 jam 9 Ya intinya sih Sehari ya Kalau bisa kita lihat Sehari sebelum Proses itu Bahkan gue Kalau tarik ke belakang Sebenernya Satu minggu Itu gue sebagai Sebagai bisa dibilang Leader lah disana Leader di company Di invite kan Kan ada namanya Placeholder meeting Segala macam town hall Gue ngeliat Subject nya Sebenernya Business direction Atau business update Oke Pokoknya update lah ya Kita bisnis tahun ini Mengapain Q1 mengapain Gitu kan Oke Terus Gue nanya nih Gue nanya ke Ya bisa dibilang Organizer nya Disana Pada saat Gue nanya ke dia Terus Kemudian Dia selalu bilang Oh kita bakal Update ini nih Terkait dengan Bisnis baru Di Mukidin Di Mukidin Oke Oke gue pikir Aman dong Seharusnya kan Sebagai leader Disitu kan gue ngerasa Wah kayaknya Mesti ada Strategi baru nih Yang nantinya Mesti kita Fit sama Sama kebutuhannya Si company itu kan Gue bilang ya gitu Terus Di hari H nya Gue udah Excited dong Ngerasa Wih Town hall nih Pasti nih Siap-siap ya Gitu kan Bisnis baru ya kan Awalnya kan Basicnya kan Jualan mobil bekas ya Siapa tau Helikopter bekas Betul Kapal bekas Roket bekas Siapa tau Ekspansi kan gede kan Iya Siapa tau Bekas-bekasnya Specek dibeli gitu Jual beli di Indonesia Siapa tau kan Ekspansi bisnis kan New bisnis Bener-bener Siapa tau kan Gak ada yang tau Tau-tau Jam berapa tuh Jam 9 Atau jam setengah 10 Kalau gak salah Masih pagi berarti ya Masih pagi Masih pagi Masih fresh banget tuh Orang-orang masih pada Ngucek mata Ngucek beli Baru Kopi juga baru diseduh Iya kan Terus yaudah Gue buka Gue 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 liat Kok invitation-nya Ini Kayak misalkan Di Zoom meeting Gak seperti biasanya Emang biasanya dimana Biasanya Zoom meet aja biasa Atau gak bahkan Apa ya Itu kayak Misalkan kita ada Form-form pertanyaan Segala macam Bisa Kita saling tanya jawab Cuman pada saat itu Ternyata Yang bersangkutan Yang si levelnya sendiri Itu tiba-tiba Ada In frame Emang biasanya gak in frame Ya kalau Kalau menurut gue ya Gue disini tuh baru Jalan 4 bulan Oh Jalan 4 bulan Belum lama banget Belum lama banget Sepanjang gue berkarir disana Gue jarang nih Ngeliat si level itu In frame Di Teknon hall Segala macam Oh biasanya Kamera Oh Enggak Hal-hal yang lain Orang-orang lain Level yang lain lah Yang bawah-bawahnya Update-update kan Gitu kan Tapi lu ngomong in frame Berarti in frame Di kamera Oh ini enggak nih Intinya bukan mereka yang ngomong Iya betul Terus yaudah dateng Ngobrol Ya orangnya sih Emang bukan orang Indo Bukan orang Indo Terus Ada salah satu Organizer juga VP level Di human resource Jadi translatornya Oh jadi Sampai ada translatornya juga Si levelnya nih Gak bisa ngomong Indonesia Bisa dibilang So-so lah Gak terlalu Masih belajar lah Gitu kan Oh bukan orang Indonesia Berarti ya Bukan Singapura Oh Singapura Oke berarti dia ngomong Ada translatenya nih Iya Dia jadi translator lah Disitu Awalnya ya Ngomongnya segala macem Dengan tatap muka Yang udah Agak sedikit Kok agak beda ya Kalau gue ngeliatin Dari segi mata Bedanya kenapa Kayak dia stress banget Dia stress Mau menyampaikannya Kayak Ya lu tau lah Mau menyampaikan seseorang Kayak Bad news lah Gitu Bad news Terus yaudah gue ngeliat Disitu updateannya Terkait dengan Efisiensi Oke Efisiensi Efisiensi Dia kabarin bahwa Kita no longer Survive Karena ya Kita udah coba Bertahan Beberapa Bulan Atau beberapa Kuartar Untuk survive Untuk mendapatin Next funding Atau investor Investor baru Disitu Cuman kenyataannya Dia bilang Susah Dapetinnya Ya lu tau lah Sekarang Klasik Alasannya adalah Resesi Global Economic Makro Ekonomi Makro yang disalahin Kalau dulu makro Supermarket Jualan Orang dulu Sekarang Dijadikan alasan Jadi Jadi alasan Cuman ya Gue realistis lah Disitu kan Ngerasa Oh iya Mungkin ya Mungkin Mungkin bisa jadi Emang Emang make sense Mungkin saat ini Orang-orang Ngelakukan Ngelakukan layoff Itu emang karena Mindset orang-orang Oh kita lagi bertahan Di Indonesia Di global pun juga Ada badai kan Teknik lintar Resesi dan lain Jadi dia bisa pake alasan itu Gue gak tau sih Sebenernya itu valid Atau enggak Sepertinya Akhirnya dia bilang Kalau bahwa Kita gak ada Ranui lagi Kedepannya Investor tuh Keep Semuanya Keuangan mereka Gak ada ranui lagi Berarti mereka juga Ini dong Less than One year Kalau itu sih Gue gak tau sih Pastinya kayak gimana Berapa lama lagi Mereka akan bertahan Segala macem Cuman Kalau Kalau gue Dapetin Isu-isu Liarnya nih Bahwa Yang bersangkutan ini Duitnya cukup ada Maksudnya Kemarin itu Baru dapet Funding Seri B Iya kan Funding seri B nya kan Gede Gede tuh Iya Gede banget Gede banget Gitu kan Itu jadi pertanyaan gue Sebenernya Pada saat Dia bilang Kita gak bisa bertahan Dengan keadaan yang Gak ada investor lagi Terus kemudian Dia juga harus efisiensi Segala macem Di teknologi Atau company nya sendiri Berbagai macem lah Nantinya disitu Dan kemudian Ya udah Si Yang translator nya ini Ngejelasin Bahwa Begini 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 Dan kemudian Kita harus terpaksa Nge lay off Nanti Mereka akan Sistemnya seperti ini Mereka akan dapet Email 1 Dan email 2 Email 1 itu Untuk Bisa dibilang Broadcast untuk teman-teman Yang kena Broadcast untuk teman-teman Yang kena Diarahkan ke sana Email tersebut Email 2 itu Ke teman-teman Yang tidak kena Jadi Mereka split Update Jadi pokoknya Intinya Kena gak kena Lu dapat update lah Pokoknya Betul Akhirnya yaudah Gue langsung buru-buru Disitu Gue buru-buru Setelah Itu cuma Durasinya Kalau gak salah Less than 10 menit lah 5 menit 10 menit lah Dia ngabarin Terus Udah Kalau sih gak ada Sesi tanda jawab Gak ada Ngobrol apa-apa Babi-bibu-bibu Udah langsung Close Roomnya Dan kita semuanya Pada shock Gitu Gue langsung buru-buru Sebagai Ya bisa dibilang Leaders disitu Gue bawahan Gue langsung gue meeting Eh Arjun meeting Gue bilang gitu kan Kita mesti ngapain Disini kan Gue bilang Gue lagi asli-asli meeting Gue bilang Gimana pendapat kalian Sebagai macam Ke bawahan Gue Bawah Kita harus Ya Prepare for the worst case lah Cuman at the end Baru banget gue Meeting itu Sekitar Kurang dari 15 menit Lagi ngobrol Ke temen-temen Gimana pendapatnya Apa yang harus kita lakukan Nextnya kayak gimana Tiba-tiba gue Lo yang kena Lost Lost connection Lo lost connection Gue lost connection Lo pake ini Pake jimit kantor punya Iya Pake akun kantor Terus lost connection Kok meeting gue Suaranya gak Dapet ya Terus Gambarnya Terus lost connection Segala macam Gue ngecek dong Apakah internet Yang masalah Biasanya kan Ada tuh kan Masih positive thinking gue Masih-masih Mekir Restart modem gak Enggak Enggak Gue nge-refresh page aja Masih bisa nih Terus Pada saat refresh itu Tiba-tiba Gue disuruh minta Login Login account Kenapa katanya gue Pas gue coba login Gak bisa Jadi emang Setelah 5 to 10 menit Gue ngadain meeting 10 menitnya lagi Asumsikan seperti itu Gue langsung di revoke Bener-bener gak ada Kayak handover dulu Atau apa gitu Langsung Langsung ditendang Langsung ditendang Itu masalahnya Jadi gue ngerasa disini Kayak ngerasa Wow Kacau nih Kalau misalnya kayak gini Gue belum sempet ngomong Ke anak-anak gitu Teman-teman Kan kolega Segala macam Bahwa Kita perlu melakukan Hal-hal ini Sebelum melakukan Ada kejadian seperti ini Gue tadi mau Meniatkan Seperti itu Ke teman-teman Yang masih akan stay nantinya Gue kan gak tau Gue Coba untuk positive thinking lah ya Gue disini kan Pastinya Rata-rata ya Kalau ada Gelombang-gelombang layoff itu kan Biasanya Leadersnya dulu Yang kena Top level dulu Efisiensinya Mungkin gue kena nih Ternyata bener Ternyata bener Gue kena Gak lama Bawahan gue nanya Mas lu kenapa Kok gak bisa Join segala macam Gak tau nih Gue bilang ke revoke Gue bilang Akhirnya yaudah Ber-ber-ber-ber Semuanya itu Pada Pada dapet Apa Notifikasi Bahwa dia gak bisa login lagi Pada Panik dong Gitu Berapa orang tuh Di tim lingkungnya Kalau di tim gue 50% Ilang 50% ilang Under gue Sebenernya ada 60-an Jadi 30-an ya 30-an Setengahnya ilang Bisa dibilang Kayak Thanos Iya Ilang setengah Iya gak sih Bener Ilang langsung Tanpa ada Kayak Gimana ya Kalau gue ngeliat Ya sistematis Atau mekanisme Layoff di Indonesia ini Mulai jadi lumrah Dengan sistem Thanos Iya Satu centi kan Ilang Ini yang menurut gue juga Kok gini Ya maksud gue Ya seharusnya Perlulah Kita ngeliat Ke delik-delik Undang-undang Segala macem Dan After Temen-temen Kenal layoff Itu sepertinya apa Treatmentnya kayak gimana Kan Mereka bilang Untuk company yang gede aja Mereka susah Survive Karena Isu-isu Resesi Global economy Apalagi kita Yang masih Kerja Yang orang Survive nya gimana Nanti Itu kan perlu dipikirkan Kalau menurut gue Disitu Makanya dari itu Pada saat itu Gue juga Wah gila Anak-anak gue 30 orang Atau 50% Abis nih Gue gak tau Di tempat-tempat Yang lainnya Di teknologi lain Berapa Cuman Kalau dari Datanya Katanya sih 3 per 4 Dari si Mukidin ini 3 per 4 orang tuh Hilang Hilang gitu aja Hilang Cuman gini bro Sorry ya Kalau gue potong ya Lu kan Di revoke Tapi lu masih Mikirin Oh iya Jelas Makanya gue bilang disini Pada saat Setelah layoff itu sendiri Di invite tuh Dapet email Lu harus dateng Besoknya Untuk Lu harus dateng Ke kantor langsung Ke kantor langsung Kita ada Proses ngobrolin Kompensasi Disana Sama HR nih ya Iya Sama Ya petinggi-petinggi juga Disana Sama HR juga Finance dan lain Ngurusin Handovernya lah Gitu kan Nah gue disini Ngerasa Pada saat itu Gue masih belum mikirin sih Tubianus masih belum mikirin Gue harus kayak gimana Anak-anak gue harus kayak gimana Cuman gue disitu udah mulai Mulai ada Grup-grup Ex Mukidin Oh bikin grup Bikin grup Di WA Bikin grup Karena kan kita gak ada akses lagi kan Emang gak mau lah ya Oh gak mau Ya Rantai komunikasi Di invite-invite-invite Dapetlah sekian orang Disitu Pada shock juga Gue sampe bilang Kok lu kena sih Padahal kan Performance lu bagus gitu Dan Dan Bisa dibilang Kalau Mengacu ke Salari juga Gak overpriced juga Gitu kan Gak underpaid juga Aman lah Kalau ngomongin segala performance Salari juga masih aman disitu Tapi Akhirnya kita Saling bingung disitu Kita juga bingung Udah dong Mau gak mau Kita datengin Satu hari setelah Layoff itu Kita datengin Jadi Sesi nya itu ada dua hari Ada yang dateng di Kamis Ada yang dateng di Jumat Dan ada yang online Ada yang offline Oh ada yang online juga Ada yang online Karena untuk yang di daerah-daerah Oh iya Kita kan WFA Berarti kejadian layoff nya Rabu Kamis Jumat tuh Pada dipanggil-panggilin Betul Tapi ada berapa orang sih Sorry Kalau di grup whatsapp yang Lu itu Kalau exact nya sih Pastinya under 100 Masih sih Masih under 100 Masih under 100 Karena kan Kita teknologinya Aja itu 300an Kalau gak salah Numbers nya Tapi di luar teknologi kan Ada operasional Dan lain-lain Kan bisa lebih dari teknologinya Itu Terus berarti gini Lu dipanggil satu-satu kan Itu kan berarti Lumayan text time Tiap orang aja gak mungkin sebentar kan Iya Ada jam-jamnya Ada jam-jamnya Jadi di email itu sendiri Sistematisnya adalah Orang tersebut datang Di jam sekian Sampai jam sekian Terus kita datang Kita Pada saat datang itu Benar-benar itu Kayak udah pikirin matang-matang Dari lobby gedung itu Dijagain satpam Dijagain satpam Oh takut di ini Takutnya Mungkin ya Overthinking aja ya Terus ditanyain Nama lu siapa Dilihat ada list Oh ada nih jam sekian Oh gitu Satpam aja Sampai gak tau nih Siapa-siapa aja Karena saking Gak pernah ketemu kali ya Iya pasti Datang Terus Ini pasti yang di Yang di Kemayoran ya Yang di Kuningan Oh ini yang di Kuningan Yang di Kuningan Kuning ke Kemayoran Iya Oke Yang di Kuningan Terus datang Naik Ketemu Sama Sama HR nya Ya di list dulu lah Ngantri Ada ngantrian juga Kayak sembako Disitu Kayak ambil BLT Sebenernya Iya Terus Hak-hak lu disitu Nanti diomongin Disitu Akhirnya yaudah Pada hari Hak tersebut Dipanggil Kita udah diarahin Sebenernya Diarahin untuk Nanti Kamu ketemu sama ini ya Nanti Di dalamnya Akan ngomongin Sejumlah Pasal-pasal Dan nantinya Juga ada kompensasi Sejumlah Sekian-sekian-sekian Yang akan lu dapatkan Setelah di layoff ini Cuman Ini Ada cuman ini Si orang tersebut Si orang tersebut Kita dikasih opsi Yang worst case Worst case maksudnya Worst case nya gini Tadi kan udah dibilang Bahwa ada Pasal-pasal sekian Dan kompensasi Dari si Mugidin Sekian Untuk orang yang Kena layoff Di doktrin bahwa Mendingan Kamu ambil aja Mendingan kamu ambil Disitu udah diarahin Secara mindset Karena Kalau kamu nantinya Bisa dibilang Bawel lah Sebenernya macam Minta yang aneh-aneh Kamu bakal Dapat Yang lebih parah Daripada itu Emang apa yang lebih parah Daripada itu Kalau dari number nya Gue gak tau Yang jelas Dia bilang Kamu gak akan dapetin Apa yang udah Si Mugidin kasih nantinya Kan sebenernya kayak gitu-gitu Gak ada yang parah Atau lebih parah Sesuai aturan Kan ada itungannya Yaudah dapetnya segitu Dan malah Setau gue Ketika ada company Yang melakukan layoff kayak gitu Sebenernya employee itu Bisa nolak Bisa nolak Karena bertanya nih Kenapa kami kena layoff Dan itu ada Adapi partit Dari partit baru Di snacker Jadi gak bisa Diterima gitu aja Tapi ini gak ada nih Tapi mungkin dari kalian Juga apa gak tau nih Sebenernya ada proses seperti itu Atau gimana Kalau dibilang tau Atau enggak sih Kita gak tau ya Dari awal emang kita Emang shock culture gitu Tiba-tiba Gue hari itu Kena layoff Hari itu setelah town hall Gue Dapet email Terus kemudian Sehari kemudian Diundang Untuk ngomongin Benefit-benefit Segala macam Kompensasi Makanya dibikinnya juga Satu-satu tuh Kalau rame-rame kan Mungkin lebih Gak bisa dikontrol Pastinya Pastinya gitu Yaudah akhirnya Masuk Disana Gue ketemu sama Bisa dibilang Direct report gue lah Disitu Direct report gue Dengan segala Berat hati Yang diomongkan Ke kita itu Bahwa dia Sedih banget Harus Mengambil keputusan Seperti ini Cuman disini Gue juga Gak cuma Ngerasa Harus Diem aja Gitu kan Karena Satu Dari segi mekanisme Bener-bener Kok gue gak Diikut sertakan Maksudnya Bisa dibilang Gue itu Selalu rutin Untuk melakukan One-on-one Sama atasan Menanyakan bahwa Gimana Performance Gue Gimana Performance Si Mokidin ini Kedepannya Satu tahun ke depan Aman gak Selalu jawabannya Adalah klisye Dia bilang Bahwa Lu tuh Di dunia Startup itu Itu Memang Benefitnya Gede Tapi secara Secara Turnover High risk High return Gue itu Gue setuju Hal itu Cuman At the end Gue selalu gak Menemukan jawaban Yang Bisa dibilang Memuaskan lah Maksud gue Gue pengen loh Jawaban Diikut sertakan Bahwa Nantinya Strategi apa Yang bisa gue bantu Ke si Company itu sendiri Daripada Lu harus Hiring Atau Lu harus layoff Atau efisiensi Kan seenggaknya Bisa lah Gue bantu-bantu Ya udah Di room tersebut Gue bilang Ini gimana Ceritanya Kok bisa Bisa Kejadian Bahwa Kita Layoff 3 per 4 Dari Employee Gitu Dijawab tuh Backgroundnya Oh Kita sebenarnya Mas Udah Gue jujur nih Mas ya Gitu Bahwa Dari bulan November Desember lah Di 2022 itu Saya juga kaget Dipanggil sama Manajemen Bahwa Kita harus melakukan Efisiensi Nah Wave pertama itu Efisiensinya adalah Terkait dengan Pemakaian Tooling Jadi kayak Project board Segala macem Di teknologi Karena disitu Bisa dibilang Cut costnya Lumayan disana Kalau misalkan Kita Efisiensi Tooling disana Cuman at the end Ada second wave Yang dimana Kita gak cukup nih Bahwa Kalau misalkan Kita cut cost Di bagian Tooling doang Kita harus terpaksa Memilih Orang-orang Disitu Yang under Lu berapa orang Berapa persen Dengan kriteria apa Disitu Akhirnya Dia menjaga Kerahasian Manajemen itu sendiri Akhirnya Gue gak diikut Sertakan disana Ya gue menghargai lah Keputusan dia Disitu kan Dengan berat hati Di bulan Kemarin Di tanggal 8 Kita live Dia bilang gitu Apakah nanti Akan ada second wave Gue bilang Dia bilang sih Seharusnya enggak Karena emang Dari dia sendiri Enggak pernah mau Ada second wave Dia bilang kayak gitu Tapi kan bukan Keputusan dia Betul Itu kan gak bisa kan Kita jaga omongannya Kalau lu bilang Ngamong-ngamong Bukan berarti Enggak bisa Enggak terjadi Ya udah Intinya Intinya disitu adalah Backgroundnya gue tau Dia survive itu Dari akhir tahun Quarter 4 kemarin Di 2022 Mereka udah bilang Bahwa mereka udah Cukup Survive Mempertahankan Beberapa yang harus Misalnya Cuman Kenyataannya Masih tidak bisa Karena alasan Yang tadi Balik ke cerita yang pertama Resesi Dan gak ada investor Gitu Akhirnya ya udah Tapi pertanyaan gue Yang selanjutnya Itu gue tanyakan adalah Kok bisa 3 per 4 orang Berdasarkan Apa Apakah lu random Ngambil orangnya Atau lu Cari pick aja Gitu Ini gue gak suka Ini gue gak suka Atau kayak gimana Gue gak tau disitu Yang bersangkutan sih Bilangnya ya Karena masalah Salari Masalah salari Masalah salari Masalah salari Tapi Gue juga punya data nih Disini Gue juga melakukan One on one Ke anak-anak gue Bahwa Gimana Kalian disini Apa Aman gak Gitu Dari segi Benefit Sialnya Kayak gimana Karena ada beberapa Laporan dari Dari kolega gue Di luar company Bahwa Mas Lu kenal ini gak mas Kenapa emang Anak lu kan mas Iya gue bilang Dia ngelamar nih disini Akhirnya gue Wondong-wondong Mau gak mau Dapet Dari cepu Dapet Terus Yaudah gue tanya Kenapa problem lo Ngelamar Iya mas Karena gue disini Underpaid Dia bilang kayak gitu Berdasarkan apa Lo underpaid Gue bilang Iya Kalau misalkan Gue ngeliat Masa gue Di level grade Sekian Dan cuma Dapet gaji Di bawah 5 Ya gue gak ngeliatin Background dia Secara CV nya Berapa lama Tapi dari grade nya Sendiri Seharusnya Tidak seperti itu Kalau Kalau kita ngeliatin Kalau perusahaan Punya salari Bandwidth Misalnya Akhirnya Oh yaudah Gue mengasumsikan Dia ada Ada masalah Di bagian Financial problem Salarinya gak cukup Underpaid Nah itulah yang Menjadi Pertanyaan gue Kalau salari Masalahnya Yang kena kan Atas-atasnya Senior Senior level Tapi Anak gue Yang underpaid Yang menurut Gue Notabene Seharusnya gajinya Gak segitu Kena juga Nah itu Dari mana Validitas Tadi bahwa Atasan gue bilang Gaji Yang jadi masalah Yang tertinggi Yang jadi masalah Gitu Tapi tidak valid Terus gue bilang lagi Apakah performance Performance kan Kita belum ada Performance review Yang Menjadi sebuah Kalibrasi Dari tahun 2022 Belum Belum dibungkus Kita udah melakukan Performance review Tapi belum dibungkus nih Gitu Performance nya Rating nya apaan nih Permasing-masing Itu belum Belum diomongin Sama manager level Sampai ke atas Belum Gitu Jadi gue ngerasa Tidak valid juga Kalau misalnya ngomongin Dari performance Gitu Jadi intinya disitu adalah Gue ngerasa Ini Kalau dari Asumsi gue Random Random aja Kalau asumsi gue Karena gue ngeliat Anak-anak gue Ada kok yang Dibawa Dibawa ini Market salary Tapi dia kena juga Gitu Performance Nggak jelek-jelek banget Kena juga Terus apa Ya intinya Belum puas lah Dengan Strategi yang diambil Harus Sekian banyak orang Yang di layoff Dan Relate ke yang tadi Bahwa Pendanaan tersebut Kemungkinan belum dipake Gitu Terus apa yang menjadi Akibat kita harus Kena PHK Layoff Dengan Sistematis Atau mekanisme Yang cuma 5 menit Setelah itu Kita 5 menit Atau sampai 10 menit Kita Strategi Belum sempet Ngomongin Handover Ya that's it Kejadian Itu yang menurut gue Disini Jadi problem Bahwa Kayaknya ini Jadi hal yang lumrah nih Thanos-tanos Kayak gini Di Indonesia Ya nggak cuma Indonesia sih Di luar Sama sih Karena melihat Oh kayaknya yang ini Kita bisa nih Melakukan efisiensi Tapi tanpa merasa Kita doang sendirian Karena kan banyak Banyak Rame-rame Iya Tapi balik lagi ya Lu kan tadi Udah one-on-one tuh Kelanjutannya gimana Setelah ngomong Sama mereka Jadi kompensasi Apa yang gue dapetin Kalau secara kompensasi Gue sebenernya Win-win solution lah Antara si company Dan si yang kena Korban ini Kena Mayoritas semuanya Oh Bagus sih Kompensasi Mereka mengapresiat Bahkan Bahwa yang gue sendiri Baru banget Join itu Jalan 2 bulan Artinya masih Probation Dia masih juga Diapresiasi Untuk mendapatkan Kompensasi Satu kali gaji Dan Address benefit lah Segala macam Ya kalau secara Kompensasi Fair enough Gak ada masalah Mayoritas Cuma Cuma Ya secara Mekanismenya aja Kita kan gak Cuma mikirin Masalah Afternya ya Kita dapat Duit kah Akses Seperti apa Tapi kan Kita juga harus Mikirin Psychologicalnya Si orang Tersebut yang Kena Apakah mereka Nantinya Kesulitan Dalam mencari Kerja Cuma itu Sebenernya kan Bukan tanggung jawab Company ya Cuma kan Adalah seharusnya Di Di semua Dunia profesional Ada yang namanya Consultant Financial planner Atau gak Consultant gimana Cara ngelay off Seseorang Yang proper Seharusnya kan Ada opsi Seperti itu Cuma Ya tadi Balik ke Omongan lagi Itu jadi Hal yang lumrah Karena orang-orang Juga melakukan itu Nah itu yang Sebenernya Gak bisa nih Kita gitu Terus nih Karena Ada Orang-orang yang Faktanya Temen gue itu Bisa dibilang Baru banget Ngambil rumah nih Kondisi Kondisinya dia Baru banget KPR Baru banget Di approve Dua hari sebelum Tahun nol itu Dia sign Kemudian Tau-tau Dileo Gak ada pemasukan Gak ada pemasukan kan Walaupun kita harus Bergantung sama Kompensasi nanti Cuma kita gak ada yang tau Nanti ke depannya Kayak gimana Nah itu yang Yang worst case nya Mungkin Secara Bukan kompensasi doang Tapi secara mental Kita Dijaga lah Sama itu Kalau gue Ngasih komen juga Company itu kan Biasanya kan Ketika kita Mau Join Kita dikasih Sign dulu kan Tanda tangan kontrak Bahwa kita Nanti ketika Pemutusan Hubungan kerja Itu at least kan Ada ya Minimal 30 hari lah One month Notice period kan Kalau mau resign Kalau mau resign Tapi Tidak Tercantum bahwa Kalau misalkan Company yang layoff Minimal berapa Itu ada di Ketanak kerjaan Sebenernya Selambat-lambatnya 14 hari kerja 14 hari Agak rancu sih Menurutnya yang ditulisannya Gue pernah ngobrol Sama orang yang Hubungan industrial Sebenernya Katanya itu Ada kesalahan penulisan Jadi penafsiran Seakan-akan tuh Di bawah 14 hari Gak apa-apa Tapi katanya Pas lagi Ini ya Edukasi gitu Katanya tuh sebenernya Minimal 14 hari Minimal Iya Jadi lu gak bisa tuh Di bawah 14 hari Tapi ya gitu Gue gak tau Kenapa gak direvisi-revisi Itu Bener-bener Itu yang jadi 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 Main problem Di bagian layoff kita Yang disebut Tano sih Akhirnya pada Ini kan Gue gak tau mungkin Manfaatin celah itu Atau gimana Tapi ya Tapi biar gimana pun Ini ya Gue masih sebenernya sih Kalau yang gue liat ya Mungkin Ini opini gue sih Tapi kan masalah-masalah Yang terjadi ini Kan sebenernya Klasik ya Bukan makro ekonomi Tapi memang karena Over hiring Over spending Oke Kalau gue nanggapin itu sih Sebenernya di Mukidun ini sendiri Kalau gue ngeliat ya Setelah dari Pendandaan seri B Mereka dapet Mereka punya Confidence yang gede Doang seharusnya Mereka kan pengen Lari secepat-cepatnya Untuk dapetin Market mereka Ya Akhirnya hiring 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 Ya gue gak tau sih Dari segi Dari segi Human resource-nya Ataupun Yang nge-request Ya Yang nge-request itu sendiri Pengennya Skill seperti apa Akhirnya dapet Banyak sesuai kuota Yang dia pengen Untuk mengisi kekosongan Cuman at the end Mereka lupa Ada beberapa spot Yang seharusnya Kita pikirkan Nah itu yang menurut gue Kalau di Mukidun sendiri Over hiring Enggak juga Tapi katanya berapa Seribuan Kalau di Operasi Kalau plus Operasi Kalau di Teknologi Dengan Bisnis Unit Atau Tribe level Sendiri Bisa dibilang Ya Wajar Kita punya 300an orang Karena emang Kita punya hampir 20 sampai 22 Tribe Di sana 23 Itu Sampai 23 Akhirnya Tapi gini Pertanyaan gue Sorry ya 23 Trap itu Seberapa Seperlu itu Hampir sepenyak itu Iya Dengan bisnis model Karena gini Gue juga dulu Pernah Gue pernah Di bisnis model Seperti ini juga Cuman I don't know Seperlu itukah Gitu loh Karena Sorry ya Basically Ini menurut gue Ini bisnis Ngecek-ngecek Buka showroom Di rumahan Atau di Kayak di WTC Emang gak ada dua Gitu Tapi lu bikin website Dan lu Mengincur Mas market Tapi maksudnya kan Balik lagi ya Market size Lu tuh seberapa gede sih Untuk Orang mau beli Di lu doang Sedangkan lu punya Kompetitor yang Boleh dibilang Gak bersinggungan langsung Sama lu Itu kan sebenernya Yang menurut gue Belum tentu kepikiran Makanya Perlu apa gak Ampe 23 Drive sebanyak itu Sebenernya Kalau dibilang perlu Atau enggak sih Sebenernya kapasitas gue Belum tentu valid Jawabin ya Tapi kalau menurut lu Dah kan lu yang disitu Ya kalau menurut gue Kemarin itu Emang Kita harus beberapa Bisnis unit Atau tribe itu sendiri Dijadikan satu Karena fokusnya juga sama Gitu Ya kayak misalkan Anggepan lah Jual beli lah Kita Pengen Si squad A Dan squad B Itu sama-sama Ngomongin tentang penjualan Bisnis Kenapa gak dijadikan satu Nah emang Quarter by quarter Kita ada beberapa Perubahan Bisnis structure Mungkin dari yang kecil Mulai gede-gede Terus mulai kecil lagi Sedikit lagi Nah itu sering banget tuh Kejadian gitu Gak sering banget sih Cukuplah Cukup Setiap satu quarter itu Agak sedikit Mengganggu Switching konteks Untuk dari sisi bisnis Kalau apalagi Untuk level-level Function lain kan Kok ini digabung Kok ini dibisa Segala macam Perlu gak perlu Sebenernya balik lagi sih Mereka Manpowernya segimana Dulu Yang punya kapasitasnya Terus Apakah Perlu digabung Atau tidak Karena kan emang Secara teknologinya Kemarin itu Kita masih Servisnya juga Monolith ya Kalau ngomong teknikalnya Belum microservice Jadinya Once Kalau misalkan Kita buka bisnis Unit lain Atau trap lain juga Ya mungkin aja Diperlukan Karena kita Butuh Namanya Isolating Si Trapnya itu sendiri Fokus dulu Ngambilin dulu Source-sourcenya Tapi kan sebenernya Sebelum Untuk melakukan itu Trap-trap Sebelumnya Itu Udah di titik mana Kan kadang Yang suka gue liat ya Banyak yang Akhirnya berantakan Ini sebenernya Belum solid-solid amat nih Tapi Kayaknya kita boleh deh Jadi yaudah Yang penting Ada dulu aja Tapi akhirnya Dan I don't know Tapi menurut gue Bisnis model ini Harusnya gak perlu Sampai seribet itu sih Ini jual mobil bekas Iya kan Yang penting kan sebenernya Adalah bagaimana Supaya orang Beli mobil Di tempat lu Iya Iya kan Kalau main goalnya Sebenernya Kalau kita ngeliat kesana Iya bener Belum tentu perlu Cuman kan Pasti kan Bisa dibilang Untuk Tim produknya Atau si level Atau manajemennya Pengen mencoba Ranah-ranah lain Apakah dia Cuma fokus Di bagian Penjualan Dan pembelian doa Atau apakah Kita juga Mau nanti Mau bikin Leasing Digital leasing Segala macem Jadi Kita pastinya Ada POC Beberapa Berkembang dari situ Sebenernya Kayaknya Growing Terus Yaudah Kita cutting lagi Segala macem Itu Lumra sih sebenernya Untuk Proses-proses Di dunia Company yang startup Yang belum Belum major Belum major Itu Mereka pasti Coba-coba Terus Dapetin dari Datanya produk Bahwa marketnya Gak tepat Yaudah Kita Sunset Hal lainnya gitu Loh Tapi kan itu dulu Mungkin masih bisa Karena Duit banyak Dan easy Buat dapetin duit Itu Bunga nol Duit banyak Apalagi pandemi Cetak duit banyak Duit gampang Sekarang gak bisa Gampang Ini sebenernya PPR buat Itu sih Buat X Level Lu Sebenernya Iya Bener Karena Duit gak gampang Lu gak bisa Gampang Kayaknya boleh Ini Kita Ada ini Dikit Kita Tambahin Fitur Ini Bener-bener Lu Wise Banget Gini Gue Mungkin Sekarang Udah Gak Terlalu Terlibat Sama Startup Tapi Buat Gue Kalau Core Bisnis Lu Aja Masih Belum Kuat Belum Solid As simple Gini Ketika Lu keluar Keluar dari ruangan Ini Lu cari Random Orang 10 orang Sebut Merk Lu Kalau 10-10 nya Itu gak Tau Merk Lu Itu Problem Lu Enggak Gak 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 Karena Itu Aja Lu Funnel Di Itu Aja Lu Belum Solid Gitu Lu Ibaratnya Lu Lu Baru Bisa Mobil Lu Ini Baru Sekelas LCGC Tapi Lu Pengen LCGC Tambahin Fitur Sebanyak Mungkin Biar Bisa Lamborghini Kapasitasnya Gak Bisa LCGC Paling Berapa 1200 cc 1200 cc Lu Mau Lamborghini Lu Butuh Musim Lebih Gede Lagi Itu Yang Sering Gue Lihat Dan Akhirnya Sekarang Duit Gak Gampang Blar Dan Kasian Adalah Belik Lagi Gue Berapa Kali Juga Nulis Di Ling Dan Beberapa Sosmet Gue Kasian Adalah Orang Orang Yang Kena Lay Off Bener Itu Yang Menjadi Jadi Gue Belum ada Di level sana Untuk Menanggapi Bahwa Seharusnya Baterai seperti ini Atau Tidak Dilakukan Segala Macem Dance Gue Belum Tau Jadi Emang Kalau Gue Ngambil Dari Sisi Perspektif Korban Korban Layoff Disini Seharusnya Yang Yang Harus Teman-teman Bisnis Atau Si Lekal Dan Melakukan Adalah Memikirkan Exit Plan Bukan Hanya Sekedar Dari Company Lekal Tapi Dari Si Si Korbannya Nanti Exit Plan Yang Proper Kembali Lagi Yang Yang Tadi Tadi Lagi Yang Gue Comankan Adalah Apakah Undang Undangnya Juga Cukup Kuat Untuk Diikutan Atau Nantinya Kita Dapat Company Yang Melakukan Hal Seperti Dapat Penalty Penalty Dan Ada Polisi Undang Yang Untuk Menerapkan Hal Seperti Bisa Bisa Itu Bokal Ribet Yang Tau Prosesnya Gimana Pasti Terus Balik lagi Ke Yang Bagian Overhiring Terus Ada Yang Cukup Uniknya Disini Juga Kok Bisa Mugidin Selain Overhiring Juga Overpricing Untuk Employee Ya Overpaid Kan Gini Sekali Mungkin Kekarifikasi Juga Kemarin Sempet Ada Yang Masuk Kedm Katanya Ada Yang Untuk QA Ketil 50 Juta Cemen Kemarin Kita Sempet Ngobrol Lu Bilang Itu Salah Dan Ternyata Ini Klarifikasi Aja Si Ternyata Setelah Kita Perjelas Lagi Maksudnya Dia Ini Yang Dm Pernah Dapat Offering 50 Juta Tahun Kapan Itu Wah Gatau Tuan Kapan Karena Ini Orang Gak Ngomong Kemarin Lu Juga Pas Kita Ngobrol Sebelum Lu Bilang Gak Ada Yang Segitu Karena Di Posisi Lu Sendiri Gak Dapat Yang Segitu Ya Benar Kalau Misalkan Itu Klarifikasi Ya Mungkin Benar Pertama Tadi Kan Gue Selalu Melakukan One On One Ke Support Dini Justru Gue Ngerasa Disini Salari Market Kita Belum Sebanding Lurus Sama Salari Ben Kita Di Mukidin Ya Untuk Grade Sekian Salari Ben Sekian Sampai Sekian Terus Salari Market Kita Disini Diluar Sekian Itu Belum Ada Sistem Seperti Mungkin Pada Saat Gue Nanya Ini Per Minggu Kemarin Ke Orang Yang Mungkin Punya Punya Jawaban Yang Khalid Udah Ada Sebenernya Mekanisme Salari Ben Terus Compar Sama Salari Market Udah Ada Cuman Teraplikasikannya Itu Belum Menyeluruh Masih Sebagian Kecil Nah Itu Yang Menjadi PR Kenapa Company Company Startup Itu Padang Matinya Disitu Ketika Efisiensi Cut Cost Satu Mungkin Karena Kita Hiringnya Gak Memakai Mekanisme Seperti Itu Harusnya Di Golongan Sekian Kemudian Pemakaian Tooling Tooling Others Benefit Kayak Misalkan Outing Segala Macem Atau Travel Allowance Seharusnya Itu Ada Tertulis Rumus Rumus Tapi Emang Pada Saat Gue Join Disana Di Quarter 4 2022 Itu Gampang Banget Untuk Request Hal Hal Seperti Itu Gampang Banget Gue Mau Ini Ada Teknologi Ini Keren Ya Mungkin Ada Beberapa Orang Pengen Keren Keren Biar Looks Smart Dan Kayak Gimana Opininya Mereka Cuman Di Mereka Lupa Bahwa Kita Itu Masih Bergantung Sama Investor Kita Bakar Duit Belum Tentu Juga Itu Good Buat Kita Itu Yang Mereka Lupa Kebanyakan Orang-orang Yang Startup Startup Itu Bungkus Itu Lupa Memikirkan Hal-hal Seperti itu Mereka Mereka Sebenarnya Lupa Produknya Itu Mau Buat Solve People Problem Atau Solve Problem Ponder Kadang-kadang Akhirnya Bikin Produk-produk Atau Fitur-fitur Yang Nice To Have Tapi Nggak Guna Sebenarnya Itu Terserah Mereka Kalau Gue Sebenarnya Tinggal Menjalankan Apa Yang Menurut Mereka Memang Kepercayaan Mereka Kan disini Kan gue Sebagai Employee Jadi Emang Harus Menjalankan Kewajiban Yang harus Gue Jalankan Cuman Tetap Pada saat Gue Join Disitu Sendiri Gue Ngasih Comment Juga Ngasih Feedback Ke Management To be honest Bahkan Keatasan Gue Gue bilang Kok Kita Gampang Banget Request-request Kayak Gini Dan Untuk Satu Akses Misalkan Satu Tools Sanya Kita Ngomongin Project Board Kita Nyebut Merek Jira Terus Akses-aksesnya Itu sendiri Semua Orang Itu Bisa Akses Kan Kalau Misalkan Kita Akses Itu Dihitung Per Kuota Kan Bagian-bagian Orang-orang Yang tidak Berkebutuhan Di sana Ada juga Nah Itu yang Jadi Masalah Tidak Dipikirkan Gitu Dibedakan Akses Role-nya Seperti apa Harus Dibedakan Nah Kemarin Uniknya Itu Ada yang Seperti itu Ada Cuman Balik lagi Ke Identifikasinya Telat Terlalu Baik hati Pengen Kontribusi Kejira Biar Jira Tambah Kaya Terlalu Baik hati Benar Mungkin Atau Nggak Mindsetnya Gini Atau Bodo Aja Emang Gatau Okabe Kita Syok Dapet Duit Sekian Yaudah Gini Gini Ditebar Duit Ditebar Dibari Ya Cuman Mungkin Ya Itulah Orang Orang Jadinya Lupa Normal Seperti itu Terus Sekarang Temen-temen Lu Yang Kena Layoff Pada gimana Nah Itu Yang Setelah Bisa Dibilang Setelah Gue Dapetin Sign Kompensasi Gue Dari Paginya Gue Stand by Di Gedung Oh Lu Nungguin Gue Stand by Untuk Meet up Sama Temen-temen Gue Dapet Dimana Apa Plan Perlu Nggak Gue Bantuin Jadi kan Jatohnya Temen-temen Ex Korban Yang Mikirin Temen-temen Harus Gimana Dulu Bukan Si Company Ya Walaupun Emang Mereka Bilang Ada Company Bakal Assist Untuk Ngebantuin Temen-temen Yang Buat Nyari Pekerjaan Baru Ya Tapi kan Susah Seberapa Mereka Bisa Kalau Company Lain Nggak Butuh Yang Nggak Bisa Max Betul Nah Akhirnya Gue kasih Komen Juga Kasih Feedback Bahwa Bro Ini Temen-temen Yang Kena Layoff Mau Dihingin Masa Lu Nggak Ada Action Ada Gue Udah Ngasih Bahwa Relasi Relasi Ke Headhunter Gue Untuk Nama-namanya Ini Di Proses Cuman Itu Terlalu Underground Kita Nggak Di Bimbing Sampai Bener Ya Proper Walaupun Sebenarnya Setelah Layoff Nggak Ada Yang Mengatur Harus Sampai Mana Si Company Ngebimbing Cuman At least Gue Ngasih Feedback Bahwa Tolong Lu Bantuin Temen-temen Gue Bawahan Ya Seenggaknya Buat Alumni Kumpulin Untuk Apa Yang Mereka Butuhkan Dari Posisi Posisi Mereka Gitu Seenggaknya Dibimbing Untuk Komunikasi Yang Menurut Menurut Gue Perlu Bener Tapi Kenyataannya Mereka Hanya Sebatas Yaudah Ini Nama-namanya Terus Disalurin Ke Relasi Mereka Headhunter Nah Bahkan Ada Salah Satu Bisa Dibilang Atasan Ngeshare List Employee Siapa Yang Menang Tapi Entah Kenapa Malemnya Itu Gak Bisa Diakses Itu Gue Bingung Sebenernya Itu Niatnya Baik Biar Temen-temen Itu Dapet Exposure Kalau Temen-temen Lu ini Kena layoff Cuman Gue gak tau Disentil siapa Yang Gak dikasih Aksesnya ke publik Temen pada Ini gak sih Nulis di Layoff formnya E-commerce Nama-namanya Pada yang kalian Tengah Kalau Beberapa sih Gue tanya Temen-temen Ada Temen gak ada Larangan dari Ini kan Gak boleh Soalnya kan ada Kita gak boleh Bilang kita Kena layoff Dibilang Enggak sih Sejauh ini Gak ada Gak ada Larangan Tapi Larangannya Itu sendiri Yang tadi List yang Udah terlanjur Dari company Gue Ex company Gue Jangan dulu Karena emang Si Mukidin ini Belum Official statement Ke media Belum Layoff Tapi Sampai sekarang Gak ada Official statement Lucunya itu Dari tanggal 8 Kan udah tanggal berapa Ada juga Ya ini Ya akhirnya gue Direkt dari komunikasi Gue bisa gak Minta List-list Employee yang kena Gitu Karena Gue sebagai Ya bisa dibilang Gue pengen temen-temen gue juga Bisa gue salurkan Ke kolega-kolega Relasi-relasi Gitu kan Nah itu yang jadi Jadi kita buat Grup alumni sendiri Sampai dimana Akhirnya Ya kita-kita juga Yang ngehandle Gitu Tapi ya balik lagi Kan gak ada aturan Sebenernya Ya emang ada aturan Cuma inisiatif Mungkin si level CEO yang Gak terlalu Udah lah gak Gak mau ngepusingin Too much eats Chicken rice Makanya ya Udah jadinya Ya Kejadiannya Kayak gitu Di Mukidin Sampai dimana Ada kata-kata 5 menit On hold Buat ngomongin Tadinya business direction Tau-tau Lay off Kita kena prank Terus tiba-tiba Di revoke aksesnya Tanpa ada hand over Dia kata-kata Overpriced Overhiring Cuman Totally Ya Kalau bisa dibilang Gue ngasih komen Overpriced Untuk di bagian Divisi gue Tidak Kualifikasinya Tidak seperti itu Karena gue udah Sudah Gue ngikutin Tapi mungkin Overhiring bisa Atau overspending Bisa Cuman Tadi balik lagi Ketika perubahan Business Tribe nya itu Menambah Gue selalu nahan Buat apa Headcount Baru gitu Gue disini itu Di hire Untuk Naikin Productivity nya Anak-anak Dimana Gue memaksimalkan Skill setnya mereka Untuk Bisa Hybrid Maksudnya Bisa berjalan Di dua area Karena kan Di divisi gue Sebenernya Ada yang namanya Manual tester Ada yang Untuk di bagian Automation Nah itu Gue bakal Jadiin satu Nah itu Makanya gue bilang Gak perlu sebenernya Gue tahan badan Gak pahing Hiring-hiring Gak apa Tapi Di akhirnya Ya udah Akhirnya Akhirnya tetap Bahwa Gue butuh Karena emang Ada vertikal-vertikal Baru yang harus Dibuat Nah Ya Tapi Seiring berjalan Waktu Hiring Berjalan Gak pernah Gue ngeliatin Ini gajinya berapa Sekian kok Naiknya bisanya berapa Sekian Oh yaudah Cukup gitu Selama Lu punya Marketnya sekian Yaudah Gue okein aja Tapi Untuk Angka value 50 juta Itu Gue rasa Belum Ngeliat Gue Gitu Itu dikantifikasi Juga lah Nah terus Ini mungkin Last question Kalian Lu Rencana lu Abis ini Apa nih Lu gak mau Bikin lagu Kayak kemarin Revo dan Fauna Dia kan kena layoff Juga tuh Di ruang gulak Dia bikin lagu Lu gak mau bikin lagu Aku di layoff Atau 5 menit Oh gak Gue gak sih Jadi dari situ Dia mendapatkan Keuntungan At least Minimal famous lah Begitu sih Belum Dia sih Masih Lagi miskin Tapi ya Famous Dapat lah Gue gak segi lah Itu juga Ya Enggak sih Untuk plan gue Sebenernya saat ini Gue coba untuk Ngebantu Temen-temen gue Punya kerjaan Karena Mungkin rezekinya Gue juga kali ya Di hari H gue Layoff itu Dapat tuh gue Offering Offering Oke Nice lah Jadi cukup Bisa dibilang Disitu Mungkin udah jalannya Dapatnya Akhirnya Gue Untuk plan gue Yaudah Dapatin dulu aja Untuk gue berdiri Tapi Karena gue kebelakangnya Gue harus ngeliatin Gue selalu monitoring Temen-temen itu Udah sampai mana Prosesnya Bisa apa aja Yang mesti gue bantu Perlukah gue harus Ngobrol ke Si Ex-kollega gue Untuk Ngebantuin Untuk dibikin proper Fokus gue sih Disitu sih Sekarang Mungkin yang terakhir Tapi Lu Mencoba membantu Sedemikian Rupa pun Mau seberapa jauh Karena kan balik lagi Banyak variable Yang gak habis itu Kontrol Betul Betul Sebenernya Simpelnya Gini aja sih Seberapa jauh Gue bisa bantu Adalah Gue akan memberikan Sebuah feedback Yang Yang Seobjektif mungkin Ke orang-orang Yang membutuhkan Maksudnya Yang mau menampung Untuk si Si A ini Fit gak sih Sama requirement lu Dan salarinya Segimana Gue akan coba Sampai disitu doang Tapi Dari segi Step by stepnya Ya Mereka lah Harus Menunjukkan Kualitasnya mereka sendiri Lu bisa kasih referens lah ya At least Kalau misalnya Memang ada company Yang nanya Ini gimana orang ini Pas lagi sama lu Betul Ya Bisa sih Nah Ini mungkin gue Sedikit ini kali ya Temen gue juga Tetangga sih sebenernya Tetangga juga Kemarin itu Yang Yang Momen-momen kemarin Di bulan November Yang Yang Ada Ada layout juga kan Nah itu Gue menanggapi sedikit Justru itu lebih parah Daripada kejadian kita Lebih parah Lebih parah Untuk Untuk kasusnya Salah satu company itu sendiri Bahwa Dia bahkan gak dikasih tau Tiba-tiba Dia mau kerja Dia gak bisa akses Nah itu Ini yang harus Benar-benar kita Rubah sih Dari segi Mekanisme dan sistematis Dimanapun Enggak harus di Indonesia Ya Gitu Gitu Saya minta Mas memang Kalau cara-cara Seperti itu Gak mempan Mungkin sanksi sosial Mungkin ya Mungkin ya Walaupun gak selalu Jadi kadang-kadang ada juga yang Muka badak juga Mulut badak Dia Gak bodo amat Tapi anyway bro Tadi lu juga bilang Lu udah dapet juga Itu sih Nice lah ya Tapi mungkin buat temen-temen lu Atau yang lain Yang kena Lay off juga Ya kita sih Kalau kita sih dari E-commerce So far Baru bisa bantu Kita bikinin list Ini ya Lay off home ya Yang Ya suppressing ini Ternyata juga banyak SR Yang ngeliat dari situ juga Dan ya ada juga Lumayan lah banyaknya Dapet kerjaan baru Dapet offering baru dari situ Thank you om Thank you Ya tapi Ini sebenarnya Balik lagi Episode ini nih Bukan untuk Kita menghakimi Ya walaupun ada sedikit Ngejats juga sih Tapi anyway Kita pengen mendapatkan Ini biar Kita nih Awareness terhadap Kalau ada Lay off Ya kan Proses itu seperti apa Atau mungkin Gimana sih Kalau sebagai employee itu Bersikap Bertindak Itu harus gimana Karena Balik lagi Banyak Ternyata banyak orang Tidak tahu Kalau ada kejadian-kejadian Kayak gini Ini harus gimana Dan company kan Biasanya lebih pinter Untuk set up Seperti demikian mungkin Supaya ini Tidak keluar Terlalu Gimana-mana nih Gitu ya Makanya Sometimes e-commerce Suka dibenci gitu Karena kita banyak Spill-spill Benar-benar Ya tapi kita spill Untuk ini lah Untuk kebaikan Banyak orang lah Iya Lesson lah Buat orang-orang juga Gitu Oke bro Thank you ya Buat ceritanya bro Mudah-mudahan Sini bisa ini ya Kasih Insight Buat banyak orang lah ya Amin Thank you Oke lah gue close Untuk Mersurum episode kali ini Gue Andri Dan Agung Enrico Kantor baru katanya Nggak boleh disebut dulu Ya udah Ya Pamit kita jumpa lagi Di Mersurum episode berikutnya Bye 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 Terima kasih.